Vanessa Kong dan ayahnya Rudianto Pei resmi ditahan di rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada selasa 19 April 2022. Keduanya terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang kasus Minomo. Kibat peristiwa tersebut, Vanessa dan ayahnya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dikutip dari Tribun Selet, Dertipi Dekses Bareskrim Polri, Rijen Pol Wisnu Hermawan, membenarkan adanya hal tersebut. Diketahui sebelumnya, Vanessa Kong yang merupakan pacar Indrakens resmi ditahan seusai diperiksa pada Senin 18 April 2022. Keduanya selesai diperiksa sebagai tersangka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Vanessa dan ayahnya akan ditahan hingga 20 hari ke depan. Dalam kasus tersebut, keduanya dikenakan Pasal 5 dan atau Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP tentang pencegahan dan pemberantasan singkat pidana pencucian uang. Mereka diduga turut menyembunyikan uang hasil kejahatan dari Indrakens. Diketahui, Vanessa Kong menerima aliran dana dari sang pacar sebesar Rp1,1 miliar, hingga mendapatkan tanah di kawasan pangerang selatan semilai Rp7,8 miliar. Sedangkan Rudianto Pay diketahui menerima aliran dana sebesar Rp1,5 miliar dan membantu Indra menyamarkan hasil kejahatan dalam pembelian jam tangan mewah senilai Rp8 miliar. Akibat perbuatannya, Vanessa dan ayahnya terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sementara itu, Indrakens diketahui lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan trading melalui aplikasi WIOD. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!